Intro Alam manusia dan kebiasaan membentuk identitas budaya yang diwariskan secara turun temurun Kisah dari masa lalu tentang besarnya peradaban kondok Sapata tersemat abadi pada peninggalan mereka berupa kuburan tua yang terbungkus kayu diukir dengan elok membentuk rupa kerbau dan tedong Peradaban manusia merupakan kekayaan sejarah dan warisan leluhur yang patut kita jaga serta lesaskan dan kuburan tedong-tedong yang terletak di Kecamatan Bala menyimpan kerangka manusia yang diduga menjadi manusia pertama di mamatan bentuknya yang menyurupai kerbau atau tedong menjadikan kuburan ini disebut kuburan tedong-tedong sejenak suasana hening angin lirih berhembus mengusap setiap permukaan bumi makam tedong-tedong menebar aroma mistis sebuah obyek yang khas dan ikonis menambah apresiasi terhadap keagungan para nenek moyang dan juga nilai kearifan masyarakat mamasa makam tedong-tedong salah satu situs budaya Sulawesi Barat erong berderet seolah membentuk barisan pasukan yang rapih pasukan kerangka yang berdiam di sana sejak lebih 400 tahun yang silam 19 erong bisa menampung 7 hingga 10 kerangka semua tergantung dari ukuran kayu uru yang tetap utuh mengamankan kerangka di dalamnya badan erong berbentuk perahu dan kerbau ini sebagai simbol bahwa masyarakat mamasa memiliki keterikat yang kuat dengan alam dan kerbau atau tedong tedong tidak sebatas memenuhi kebutuhan sosial tapi juga ritual hidup dan mati adalah keniscayaan dan kematian adalah proses kembalinya manusia pada penciptaan kuburan tedong mengingatkan kita tentang bagaimana kita memaknai kematian dan tentunya menjadi saksi dan kekayaan warisan leluhur kita rumah rumah senantiasa mewakili penghuninya rumah tak hanya segedar tempat tinggal tapi juga tempat menyatakan jati diri serta kepercayaan terhadap alam dan masyarakat di rumah kita tidak hanya menemukan cinta tapi juga internalisasi budaya dari generasi ke generasi rumah adat mamasa merupakan simbol eksistensi masyarakatnya syarat dengan simbol dan makna kehidupan rumah adat mamasa tak sekedar rumah untuk mengemankan diri dari hewan dan kegangguan lainnya tapi juga tempat untuk meraih kebahagiaan dan menata status sosial bagi penghuninya wilayah ini tak hanya memiliki panorama alamnya yang indah tetapi juga terdapat rumah adat tradisional atau yang dikenal banua mamase banua mamase ini tentunya khas dan memiliki pesan-pesan dan filosofi hidup orang mamase status sosial menjadikan keteraturan dalam masyarakat dan ini dipegang teguh setiap warga kondok sapata memuliakan yang lebih tinggi derajatnya menghormati sepantaran dan menyayangi yang lebih rendah dari kita hal ini menjadi palsapa masyarakat mamase dalam menjalani kehidupan tidak semua rumah adat mamase memiliki ornamen ukiran meskipun terdapat ornamen ukiran maka pasti selalu ada pembedanya motif ukiran menjadi pembeda dalam tingkat kemampuan ekonomi dan strata sosial penghuninya selalu ada yang unik dari sebuah tatanan budaya masa lampau keunikan itu membuatku berdecak kagum bangga menjadi bagian dari makhluk Tuhan yang diberi akal untuk senantiasa memberi dinamisasi di atas dunia tanduk kerbau menjadi perlambang status status melambangkan budi bukan untuk dinudai dan eksistensi setiap penghuni rumah menjadi kekuatan hidupnya suatu budaya kondosapata waisapalean secara filosofis memiliki makna ada satu wilayah yang tidak bisa dipisahkan masyarakatnya hidup secara adil dan memiliki hak yang sama wilayahnya mempunyai begitu banyak keunikan bentangan alamnya yang indah serta adat-adat dan budaya yang terpelihara menjadikan tondoku kondosapata selalu dirindukan dan tak lekang dalam ingatan aku yang terlahir dan dibesarkan di kampung ini aku yang dibentuk oleh karakter budayanya aku yang sejak dirahim ibuku telah merasakan wangi kopi dan kasih kearifan kampungku kemanapun aku pergi rindu padanya akan selalu membawaku pulang karena disini aku menemukan duniaku dunia kecilku dan dunia masa depanku tondokku kondosapata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati